Kalau yang saya saksikan, yang saya dengar langsung, ya itulah pengetahuan saya. Selebihnya, ya saya tidak tahu dan saya tidak hendak kemudian menghukumi dengan apa yang tidak saya tahu. Ya kan pertanggungjawaban saya yang paling utama kepada Al-Khub. Kan Anda tidak akan terpengaruh dengan omongan siapapun kepada Anda. Anda akan terpengaruh oleh apa yang Anda katakan, ada apa yang Anda omongkan. Buat apa kita menang dalam satu kontestasi mengorbankan hal-hal yang jauh lebih berharga. Yaitu, Bapak Ibu ingat kita punya aset yang lebih besar lagi. Ini yang lagi disasar sama omongan dilabelkan kepada sertifat Jokowi. Sangat mudah mengeceknya. Dan ternyata. Jumpa lagi dengan saya Abdul Kuhar di newsmaker.medcom.id. Cerdas dan bernas. Sobat Medcom, kurang dari satu bulan perhelatan politik. Yaitu pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD akan digelar di Indonesia. Sebentar lagi juga akan digelar kampanye terbuka. Calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif. Tetapi sayangnya di beberapa titik kita masih menjumpai cara-cara yang tidak elegan. Sebagian mengatakan menebar kebencian. Sebagian lagi menyebut banyak fitnah dan hoax dimunculkan demi mengalahkan pihak lawan. Nah seperti apa dan bagaimana cara kita melawan hoax politik ini? Kita akan bicarakan dengan sosok tokoh yang sangat terkenal. Sosok yang alim karena dia punya banyak ilmu. Mantan gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang. Nah ayo ikuti pembicaraan saya dengan Tuan Guru Bajang. Sobat Medkom, di sebelah saya sudah hadir Tuan Guru Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Alhamdulillah, sehat bangku harian. Alhamdulillah. Tuan Guru agak batuk-batuk tetapi gak apa-apa ya. Sehat insya Allah. Demi perjuangan. Demi silaturahim. Demi silaturahim. Nah kenapa saya bilang perjuangan? Karena akhir-akhir ini Tuan Guru sangat sibuk. Nah kesana kemari menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya, khususnya ya, khususnya Pak Jokowi. Memang Tuan Guru masuk TKN? Enggak, saya gak masuk secara resmi dalam struktur TKN tidak. Tetapi apa yang Tuan Guru lakukan ini? Kenapa? Sebagai tokoh masyarakat, sebagai cendekiawan muslim tentu punya alasan dong untuk melakukan ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kohar, terima kasih. Sebenarnya, saya hanya mencoba untuk menunaikan satu dari sekian banyak amanah dan pesannya yang dimuatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu kan, kalau dalam surah Al-Isra ayat 36 itu kan, Jadi jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu. Karena sungguhnya, telinga, mata, dan akal budi itu semua akan ditanya. Nah, saya melihat bahwa banyak hal yang berkembang di masyarakat bukan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung. Tapi berita-berita tidak benar ya. Hoax-hoax dan fitnah-fitnah. Dan itu menurut saya sangat tidak baik ya untuk kita sebagai satu bangsa, termasuk juga untuk kita sebagai satu umat ya. Dan saya mencoba untuk menunaikan amanah, untuk menjelaskan apa yang saya tahu langsung. Meskipun secara struktural tidak harus masuk menjadi tim kampanye, tetapi tugas itu tetap Tuhan Guru Tunaikan. Sejauh ini seberapa efektif? Sebenarnya tidak hanya untuk pilpres ya, tapi kan saya merasa bahwa kalau hoax atau fitnah itu dibiarkan, itu kan nanti akan membuat satu presiden baru Bang Kohar ya. Presiden bahwa kalau Anda mau menang satu kompetisi di Indonesia, maka produksilah hoax sebanyak-banyaknya. Kan itu tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, saya sebatas menjelaskan apa yang saya tahu, apa yang saya dengar. Dalam kerangka bahwa yuk, kalaupun ada perbedaan pandangan atau pendapat, ya itu semua letakkan dalam first tabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Nah, saya tadi tanya sejauh ini seberapa efektif atau seberapa dampaknya terhadap umat. Karena sampai detik ini kan kita masih menyaksikan, masih ada beberapa hoax, bahkan fitnah. Seperti kayak di Karawang Tuhan Guru. Dikatakan misalnya kalau Pak Jokowi menang, maka tidak akan ada lagi lantunan suara azan melalui TOA. Akan ada legalisasi LGBT, pendidikan sejenis, dan ini terus-menerus dilakukan. Apakah mereka tidak mendengar ini atau tidak efektif seruan-seruan seperti ini? Saya pikir setiap penjelasan yang baik dan benar itu pasti bermanfaat. Tetapi kan tidak mungkin hanya sekali disuarakan oleh satu orang. Itu sebabnya saya beberapa kali juga menyampaikan ke teman-teman yang punya pengetahuan yang sama, yuk kita suarakan. Bukan dalam konteks juga berlebih-lebihan, mengarang-arang sesuatu, cukup sampaikan saja apa yang kita tahu. Kalau nggak tahu ya nggak usah sampaikan. Dan mengingatkan bahwa kalau kita tidak mengetahui kebenaran sesuatu, jangan kemudian ditransmisi ke orang lain. Karena kalau sudah menyebar, apalagi dalam era sosmed sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa memitigasi dampak buruknya. Sudah menyebar saja begitu, dan walaupun misalnya ada seseorang yang menyebarkan satu fitnah, meminta maaf misalnya, itu tidak bisa menghilangkan dampak, damage dari apa yang sudah terjadi itu. Seperti kemarin ada informasi bahwa nanti akan ada legalisasi pemberian kondom. Lalu beberapa saat kemudian diralat oleh Tengku Zulkarnain. Apakah kira-kira seperti itu, yang berpotensi juga minta maaf tidak cukup? Iya, dan sekali lagi masalahnya bukan dari setelah kemudian itu ketahuan tidak benar, lalu kita meminta maaf. Selesai. Selesai, tapi kan materi yang tidak benar itu sudah ditransmisikan oleh ribuan orang. Bahkan puluhan ribu. Bahkan dalam kasus ini, itu sudah menginspirasi seseorang untuk menyampaikan depan jamaah. Kan ada salah seorang ustad ketika ditanya kenapa menyampaikan berita fitnah ini, dia mengatakan, saya mendengar khutbah ini. Jadi dia sudah menjadi, mohon maaf, menjadi fitnah jariah. Oh, persamaan, menyambung terus-menerus. Anda menarik diri, tapi tidak semua orang kemudian mendengar dan mengetahui Anda sudah menarik diri dari itu. Itu sebabnya Al-Isra 36 itu penting. Dalam situasi sekarang, Kalau tidak tahu, ya jangan ngomong. Dan di situ disebutkan ilmun, bukan persangkaan. Artinya Anda harus punya pengetahuan, bukan hanya sekedar dugaan-dugaan selintas, apalagi hanya mendengar berita burung, tapi Anda mengetahui. Ketika bicara mengetahui itu, ya menyaksikan dengan mata, atau mendengar dari orang-orang yang terpercaya, yang terkait dengan orang itu. Jadi ada sebenarnya, ada pakem yang diberikan oleh agama. Kan kita, Bang Kohar mengaku di Indonesia ini, bangsa yang beragama, religius, umat yang beragama. Ayo dong, kalau memang begitu, mari kita gunakan panduan-panduan bermasyarakat yang ada dalam kitab suci kita. Termasuk dalam konteks menyebarkan berita, atau menyampaikan sesuatu. Nah, saya pikir harus terus disuarakan, yang benar, yang sesuai dengan kenyataan, supaya hoax dan fitnah itu tidak terus-menerus menyebar. Nah, tadi kan sepengetahuan Tuan Guru terhadap sosok seorang Jokowi, seberapa? Jadi, pertama dari kadar keislaman saja. Kan banyak yang mengait-ngaitkan bahwa Jokowi ini tidak islami. Sudah Pak Jokowi tidak islami, didukung pula oleh partai-partai yang notabene tidak islami. Bahkan dikatakan partai-partai yang mendukung tokoh penista agama, karena pernah mendukung Ahok misalnya, seperti itu. Nah, sebatas pengetahuan Tuan Guru yang Tuan Guru saksikan, sebagai seorang personal, pribadi, Pak Jokowi itu seperti apa? Secara langsung ketika saya menjabat sebagai gubernur Bang Kohar, itu kalau tidak salah hitung sekitar 11 kali lah beliau datang ke NTB. Dan dalam belasan kedatangan beliau itu, belasan kali itu, cukup banyak waktu di mana beliau bisa berinteraksi lah langsung. Saya punya kesempatan berlama-lama dengan beliau. Tentu saya tidak menanyakan kepada beliau, Bapak Islamnya kayak apa, kan bukan begitu cara kita. Tapi kan kita melihat dari setiap kali kunjungan kerja, bagaimana beliau menjaga sholat lima waktunya. Bagaimana pelaksanaan ibadah beliau, yang saya lihat. Yang kemudian bagi saya pribadi, ya Muslim yang menunaikan kewajiban agama dengan baik. Dari sholat beliau. Kemudian semangat berkhidmat beliau sebagai pemimpin. Jadi seringkali bahkan sampai tengah malam, kita tidak makan malam karena beliau memilih untuk turun ke sudut-sudut yang jauh sekali. Saya memperingati beliau bahkan, memperingatkan beliau. Memperingatkan beliau, Pak, ini kok kita tidak makan, Pak. Nanti saja lah gampang, saya di hotel saja. Jadi beliau lebih memilih untuk menuntaskan tugasnya, dan masalah makan apa itu, beliau makan di hotel saja secara sederhana dan ringkas. Tanpa perlu makan di suatu tempat yang harus disiapkan secara khusus, mewah, apa segala macam. Bagi saya, itu artinya bahwa beliau juga punya semangat perkhidmatan yang kuat. Dan itu bagian yang sangat penting dalam masalah kepemimpinan dalam Islam. Tapi itu bukan pencitraan kan ya? Saya yakin tidak lah. Dari gesturnya? Bukan hanya dari gestur, tapi dari konsistensi. Kalau satu kali, dua kali mungkin, tapi kalau sebelas kali dalam situasi yang beda-beda, ada yang normal, ada yang di tengah bencana, ada yang di kota, di desa, dan segala macam, tapi benang merahnya sama. Nah itu, itu lalu saya sampaikan apa adanya lah. Dari apa yang saya tahu. Dan kemudian ketika saya pernah ke Solo juga, saya juga sempat bertanya kepada salah seorang tokoh pergerakan di Solo. Dalam suatu acara tablik akbar waktu itu, malam-malam saya mengisi, saya tanya Pak Jokowi, katanya isunya Pak Jokowi keluarga PKI. Malah dia marah. Tidak benar Tuhan Guru itu. Oh, orang ini ya? Tokoh ini ya? Padahal beliau ini secara politik berseberangan sama Pak Jokowi. Berseberangan. Secara sikap ya? Iya, secara politik. Secara politik ya? Artinya beliau tidak mendukung Pak Jokowi untuk melanjutkan ke pemimpinan. Tapi itu yang beliau sampaikan. Terus saya tanya, lalu kenapa Ustadz? Ya kan di sekitarnya banyak orang yang, Nah, jadi lari ke sekitar. Lari ke sekitar. Nah, saya bilang kepada beliau, Ustadz, itu dua hal yang beda. Jadi kalau misalnya Ustadz tahu bahwa berita-berita terkait dengan keislaman Pak Jokowi itu bertentangan dengan kenyataan, mestinya akan dijelaskan. Diluruskan. Itulah kewajiban kita. Ada pun masalah keberatan terhadap beberapa orang di sekitar beliau, itu adalah hal lain. Hal lain. Tapi kehormatan seseorang, itu wajib untuk kita jaga. Kalau kita tahu bahwa sebenarnya apa yang ada pada seseorang itu berbeda dengan fitnah yang kita dengar, yang mesti kita luruskan. Nah, jadi itu bagiannya dari kemudian saya menyampaikan, kalau dari yang saya saksikan, yang saya dengar langsung, termasuk ketika di Solo saya sempat berinteraksi dengan guru ngaji beliau, ya itulah pengetahuan saya. Selebihnya, ya saya tidak tahu, dan saya tidak hendak kemudian menghukumi dengan apa yang tidak saya tahu. Nah, risiko yang kemudian Tuhan Guru terima kan luar biasa nih. Sampai ada tokoh yang mengatakan, yang kira-kira memberikan tanda kutip Tuhan Guru seperti kayak, murtad. Tuhan Guru menghadapi sekian banyak risiko ini seperti apa? Termasuk tadi statement kata, murtad dalam tanda kutip gitu. Ya, kan pertanggung jawaban saya, yang paling utama kepada alkoholik, kepada Allah SWT. Ya sudah, kalau saya merasa nyaman dengan apa yang saya lakukan untuk menjadi bahan pertanggung jawaban saya, ya saya sudah tenang. Kalau persepsi manusia kan bisa berubah-ubah. Sebelum misalnya saya menyampaikan dukungan pribadi saya kepada Pak Jokowi, kan banyak sekali yang memuji. Bahkan dengan pujian yang melebihi yang sebenarnya. Seperti apa misalnya? Macem-macem lah. Pokoknya dengan seorang tokoh kemudian diberikan atribut yang saya sendiri berulang kali mengatakan, yuk kita sama-sama istighfar. Karena kita ini manusia yang punya banyak keterbatasan. Kemudian ketika mendukung Pak Jokowi, serta-merta pujian itu berubah menjadi hujatan. Jadi saya sih memandang itu biasa-biasa saja. Kan Anda tidak akan terpengaruh dengan omongan siapapun kepada Anda. Anda akan terpengaruh oleh apa yang Anda katakan, ada apa yang Anda omongkan. Artinya nasib Anda ke depan di akhirat, pertanggung jawaban kemanusiaan, dan dalam konteks kepada sang pencipta, tergantung dari apa yang kita ucapkan hari-hari. Itu yang kita pertanggung jawabkan, bukan yang orang katakan tentang kita. Jadi itu prinsip sederhana saya, menurut saya membuat saya tenang apa adanya, menyampaikan yang saya tahu. Nah, kalau faktornya kan kemudian dari sisi Pak Jokowi. Pak Jokowi yang Tuan Guru kenal, itu kan tidak suka. Ini juga informasi yang sama dari Ustadz Yusuf Mansur misalnya. Katanya Pak Jokowi, oh sudah lah, urusan-urusan soal ibadah, soal begini, tidak usah diungkapkan kepada publik. Apakah itu menjadi bagian juga yang sehingga membuat Pak Jokowi ini terus-terus diserang, terus-menerus dengan isu-isu yang sama? Iya, saya kok melihat ya, bahwa ada tendensi generositi atau kemurahan hati. Kerendahan hati. Kerendahan hati, ketawaduan, itu bukan ditangkap sebagai satu makromah atau kemuliaan. Tapi satu kelemahan. Sehingga kalau ada orang yang relatif tidak banyak bicara, orang yang kalau dikata-katain dia diam saja, itu bukan dia dihargai. Bukan ditangkap sebagai, oh dia emang tidak suka permusuhan nih orang. Bukan begitu. Tapi seringkali, wah ini berarti ini kelemahan nih, hajar nih lewat sini. Itu yang terjadi lama sekali. Pertanyaannya secara sederhana adalah, apakah kita mau membangun tradisi berbangsa seperti ini? Apakah ketika ada satu perhelatan politik yang mana itu merupakan siklus demokrasi lima tahunan ya, lalu kemudian kita meresikokan semua yang baik yang kita miliki. Ahlakul karimah kita buang. Kemudian, akhlak kepada pemimpin juga kita singkirkan. kemudian segala macam cara kita halalkan. Apa iya itu arah yang mau kita tempuh? Iya. Kalau saya tidak. Jadi upaya yang Tuhan Guru lakukan adalah salah satunya untuk meretas itu. Ya itu upaya kecil yang saya mampu sebagai salah satu anak bangsa. Nah, untuk pihak Pak Jokowi sendiri harusnya seperti apa? Menjelaskankah? Atau cukup orang-orang di sekelilingnya saja? Pak Jokowi itu memang orang yang yang tidak begitu tertarik rupanya untuk berpanjang-panjang dalam bab ini. Oh, iya. Tapi saya dengarkan akhir-akhir ini juga beliau beberapa kali menyinggung ya. Tapi secara proporsional secukupnya. Saya pikir ya memang beliau juga tetap harus bicara. tidak berlebihan tapi secara proporsional menjelaskannya. Bahwa kenyataannya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, politik ke depan dengan bangunan politik kita yang seperti kayak pembelahan seperti sekarang ini kira-kira dalam prediksi atau dalam harapan Tuhan Guru kapan ini akan bisa diputus atau diakhiri? Menurut saya bergantung dari bagaimana salah satu diantaranya Bang Kohar ya. Bergantung dari bagaimana kita memproses perhelatan demokrasi yang sekarang. Kalau kita dengan niat baik semua kita segera membuat apa ya membuat satu belokan dengan kemudian pada masa sisa waktu hampir satu bulan ini kemudian kita beramai-ramai memproduksi berita positif setiap katakanlah misalnya setiap kubu itu kemudian memaksimalkan untuk eksplorasi visi-misinya dengan tidak lagi jangan sampai ada memproduksi fitnah atau hoax dan itu dari atas ke bawah jangan di depan frontlinenya mengatakan kami tidak tapi di bawah itu diproduksi terus butuh niat baik butuh niat baik sistem aturan kalau aturan kan sudah terlalu banyak undang-undang kita ada ITE-nya bawas lu untuk undang-undang pemilu tapi tetap saja bagian yang penting dan signifikan adalah dari niat baik dan komitmen dari semua pihak masing pihak semua pihak baik yang berada di tengah di atas di bawah dan seterusnya kan persoalannya di dalam politik ini faktornya adalah ada pihak di luar sana yang ternyata sudah berhasil menggunakan itu di Amerika Donald Trump cukup sukses menggunakan itu yang kemudian diulang lagi di beberapa negara dengan kisah di Brazil seperti itu dengan kisah yang hampir sama kira-kira sukses yang bersama apakah Indonesia modelnya seperti itu sehingga juga ada yang tertarik untuk menggunakan hal yang sama Tuan Guru saya sih berharap mudah-mudahan kita segera kembali kepada kewarasan kolektif kita sebagai satu bangsa buat apa kita menang dalam satu kontestasi tapi kita mengorbankan hal-hal yang jauh lebih berharga yaitu persatuan dan persaudaraan kita kan pasca 17 April kan siapapun presidennya kan dia harus memimpin seluruh republik dia menjadi presiden dari semua dan saya bisa memprediksi Abang Kohar bahwa salah satu tugas yang segera ditunaikan oleh presiden nanti adalah menyatukan lagi dan dalam kondisi sekarang pun itu bukan sesuatu yang mudah apalagi kalau dalam sebulan berikutnya ini kita terus produksi itu semakin berat lagi dan itu artinya apa akan besar sekali kapasitas pembangunan nasional kita yang kemudian akan habis untuk menangani masalah seperti ini padahal kita masih punya banyak cukup padahal kan misalnya untuk visi Indonesia majunya Pak Jokowi Ki Ma'ruf itu butuh soliditas butuh akumulasi daya dorong yang luar biasa visi adil makmurnya Pak Prabowo juga sama kalau semua dirusak sama hoax ini energi baik apa yang masih tersisa nanti nah kita ke Ki Ma'ruf tadi yang Tuhan Guru sepat sebut Tuhan Guru sering berinteraksi dengan Ki Ma'ruf atau baru-baru akhir-akhir ini atau sudah lama sudah lama sekali beliau ini kan salah satu ulama yang paling mumpuni bukan dengan labelisasi media bukan dengan satu peristiwa politik tertentu tapi memang karena rekam jejak keilmuan dan integritas keulamaan beliau dan saya pikir tidak ada yang bisa mendebat beliau dari sisi keilmuan dan keulamaan dan dulu beliau sering datang ke NTB saya juga beberapa kali hadir di majelis beliau sebelum beliau menjadi calon wakil presiden masih di majelis ulama dan beliau secara satu satu dari tidak banyak fakih atau ahli hukum islam yang ada di Indonesia dari satu dari sedikit ya satu dari sedikit fakih itulah kenapa kemudian kaedah-kaedah fikih kemarin juga disampaikan beberapa kali oleh Ki Ma'ruf di dalam debat nah menurut Tuan Guru itu karena spontanitas atau memang sudah menjadi tradisi para santri gitu atau relevan gak itu sebetulnya menggunakan kaedah-kaedah seperti itu untuk debat politik pertama saya tidak pernah meragukan Pak Ki Ma'ruf dalam suatu perdebatan karena seorang fakih itu dia mesti memiliki malakah fiqhiyah jadi satu kemampuan untuk berargumentasi dengan runtut dan pasti meyakinkan karena basisnya kuat itu sebuah kemarin ketika beliau bicara tentang pembangunan sektor kesehatan beliau bicara seribu hari pertama stunting bicara tentang air susu ibu pertama yang keluar dari sisi fikihnya kayak apa signifikannya bagaimana membangun bonding antara ibu dan anak kayak apa itu bagian dari argumentasi fikih yang memang yang memang apa ya yang memang beliau sudah terbiasa tradisi berfikir beliau itu runtut sistematis dan juga mendasar itu sebabnya kemarin menurut saya itu kesempatan yang sangat baik sehingga publik bisa melihat mencermati bagaimana bangunan pemikiran kei makruf terkait dengan tema-tema debat kemarin jadi fikih dan semuanya kan soal metodologi bagaimana ilmu itu disampaikan kan juga jadi kalau ada sebagian yang misalnya agak agak-agak alergi misalnya kok ini menyebut wah ini kok seperti mempolitisasi agama itu gara-gara kaedah fikih berarti tertolak dong kaedah fikih itu boleh saja bahasa Arab tapi maknanya pasti universal maknanya universal maknanya universal karena terkait dengan kemaslahatan dan kemudaratan dan semua gerak aktivitas kita berbangsa bernegara kan dalam konteks itu juga bagaimana menghadirkan kemaslahatan mencegah kemudaratan bisa bahasa Arab atau bahasa apapun tapi substansinya universal substansinya adalah universal terkait dengan persinggungan Tuhan Guru dengan ini yang akhir-akhir ini terakhir kapan bertemu dengan Kiai Ma'ruf sekitar seminggu yang lalu oh seminggu yang lalu mengisi acara bersamaan di jalan proklamasi kemarin saya tidak bisa hadir karena agak kurang sehat sehat batuk-batuk sering dimintai pendapat enggak beliau saya pikir beliau jauh lebih lengkap hazanah keilmuannya barangkali kan sebagian orang sebagai santri mendoakan gurunya sebagian orang kan underestimate makanya kan begitu pas cat debat maka netizen pada seperti terperang terperang kaget karena orang hanya melihat postur melihat usia Tuhan Guru seperti ini don't judge a book by its cover jangan menghukumi seseorang dengan pakaiannya jangan lupa seorang fakih itu adalah orang yang terbiasa dengan perspektif yang baru jadi beliau tidak menemukan kesulitan apapun untuk mengutip istilah-istilah baru karena bagian dari perungusan hukum dalam fikir itu adalah memperhitungkan perubahan perubahan strategis yang ada di sekitar jadi seorang seperti beliau itu jangan disangka bacaannya hanya bacaan agama pasti ada bacaan kebangsaannya ekonominya sosial politik karena itu bagian integral dari bagaimana menemukan solusi dari perspektif etika agama terhadap suatu masalah termasuk misalnya ada kayak fikir sosial segala fikir kebangsaan yang sering-sering disebut nah kembali ini kita bicara ke depan Indonesia ke depan bangunannya sudah sebetulnya modal sosial sudah cukup banyak apa yang kira-kira masih harus segera dibenahi pasca perhelatan besar politik ini pertama menurut saya bang kohar mengokohkan kembali rasa percaya sebagai sesama anak bangsa percaya itu percayaan antar sesama jadi membangun mutual trust karena selama ini inilah yang disasar oleh hoax itu kan coba bang kohar perhatikan kita selalu lebih banyak bicara tentang yuk kita jaga sumber daya alam kita jangan sampai di jarak asing bapak ibu ingat bahwa selain yang namanya sumber daya alam kita punya aset yang lebih besar lagi persatuan persaudaraan ini yang lagi disasar sama hoax sumber daya alam itu bisa saja berkurang bahkan suatu ketika habis tapi kalau intangible aset ini ini masih ada Indonesia masih ada utuh tapi kalau intangible aset ini hilang kita sudah benci satu sama lain sekaya apapun sekaya apapun kita akan terbolah nanti jadi itu yang sebenarnya bagi saya kenapa fitnah dan hoax juga harus kita lawan karena dia menyasar intangible aset yang paling berharga yaitu persaudaraan dan persatuan kita rasa saling mencintai dan mempercayai sebagai sesama anak bangsa nah ini ada pertanyaan dari netizen ini dari R Kecil Ed Aditya Permana bagaimana pendapat Tuan Guru Bajang tentang cacian yang didapat dari kubu oposisi setelah resmi mendukung petahana tadi sudah saya tanya tapi gak apa-apa mungkin ini biar dijawab biar puas pendapat Tuan Guru atas cacian tadi iya ada kata Ibnu Hazam begini siapapun yang berada di ranah publik apalagi dia memegang satu amanah publik maka hendaklah dia siap untuk bersedekah dengan sebagian kehormatannya karena dia pasti akan dicaci walaupun dia bekerja siang dan malam artinya kita tidak pernah berharap cacian dari siapapun tapi kita tidak bisa mengontrol mulut atau tangan setiap orang oleh karena itu saya fokus pada sampaikan saja apa yang kita tahu apa yang kita yakini sebagai kebenaran selebihnya serahkan kepada Allah SWT dan itu semua insya Allah tidak mengganggu saya sama sekali rencana Tuan Guru ke depan pasca ini mudah-mudahan bisa terus berkhidmat untuk Indonesia dengan satu dan lain cara apakah untuk keumatan kecendikiawanan atau bahkan mungkin untuk jabatan-jabatan birokrasi itu mungkin kalau ternyata kelak ada yang meminta karena kapasitas Tuan Guru kompetensi Tuan Guru ya dimanapun kita berada ya berikan yang terbaik termasuk sekarang pun ya kita tetap melakukan apa yang maksimal bisa kita lakukan saya mengisi juga seminar-seminar ceramah-ceramah dan banyak pertemuan yang saya niatkan ya bagian dari kontribusi yang walaupun kecil mungkin ya tapi insya Allah bermanfaat jadi sebelum kata penutup Tuan Guru masih ada satu lagi yang kita mungkin pemirsa juga ingin ketahui soal serangan-serangan hoax serangan-serangan fitnah kita kembali lagi di awal terhadap Jokowi Presiden Jokowi dulu pribadi lalu sekarang juga ada sejumlah kebijakan-kebijakan yang disebut-sebut misalnya yang pro asing lah yang kemudian kalau terpilih nanti gak boleh azar nah itu tadi yang di awal-awal seperti itu LGBT dan seterusnya legalisasi itu sebagaimana yang kemarin juga disampaikan oleh Kiai Ma'ruf apa yang 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 mesti dilakukan mestinya atau bagaimana kita bersikap sebalas-balas seperti ini ya sebenarnya kalau sebagai muslim ya Bang Tuhar ya itu Al-Quran bagi saya menyediakan lebih dari cukup panduan untuk menyikapi apa lautan informasi berita-berita yang beredar segala macam termasuk berita seperti yang Bang Kohar sampaikan dalam Islam itu ada istilah diambil dari ayat Al-Quran datangkan fakta bukti keras kebenaran ada ayat yang lain juga banyak sekali bercerita tentang diminta kita untuk melihat masa lalu belajar dari masa lalu konteksnya dengan apa yang Bang Kohar sampaikan tadi adalah bahwa Pak Jokowi sebagaimana Kiai Ma'ru Pak Prabowo Pak Sandi juga ini empat orang ini semuanya adalah tokoh-tokoh historis jadi beliau berempat ini bukan orang yang keluar dari gua Pak Jokowi ini bukan bukan sekarang baru mau memimpin ada dekam jejaknya Pak Jokowi itu Bang Kohar dari 2005 dia sudah hadir memimpin di ruang publik dalam skala satu kota yaitu Solo 2005 sampai 2012 7 tahun kan tinggal dicek saja ada enggak satu saja kebijakan ketika beliau memimpin sebagai wali kota Solo itu yang meminggirkan umat Islam misalnya misalnya kurangin volume azan ada enggak Pak Jokowi dulu mengeluarkan kebijakan itu atau apapun lah yang sekarang menjadi bahan hoax itu lihat rekam jejak beliau 2012 sampai 2014 dua tahun jadi gubernur cek saja di Jakarta lalu setelah itu empat tahun lebih memimpin jadi presiden ada enggak apa yang difitnah itu benar-benar pernah beliau jadikan sebagai kebijakan misalnya LGBT ada enggak satu saja kebijakan yang memfasilitasi LGBT dalam bentuk regulasi atau apapun kan tidak ada artinya apa melawan hoax yang dilabelkan kepada seorang pemimpin seperti Pak Jokowi sangat mudah mengeceknya lihat dari keseluruhan kebijakan yang beliau keluarkan ketika beliau telah berada di ruang publik dan ternyata Alhamdulillah tidak ada satupun yang dihoaxkan atau difitnahkan itu berbasis pada kenyataan di Solo selama beliau jadi wali kota syiar Islam luar biasa ketika di Jakarta beliau menjadi gubernur pun ya dakwah-dakwah berjalan dengan baik empat tahun terakhir ketika beliau menjadi presiden dakwah dan syiar Islam di Indonesia luar biasa justru luar biasa lihat festival hijrah anak-anak muda kita dua tahun terakhir rahsatnya kayak apa artinya apa melawan persepsi yang ada di pikiran cukup dihadapkan dengan kenyataan fakta kebijakan kalau ada satu pun fakta kebijakan bahwa Pak Jokowi melakukan apa yang disebut-sebut dalam hoax baik terkait dengan LGBT legalisasi zina na'udzubillah kemudian pelarangan kerudung justru pada masa beliau poluan diizinkan secara resmi iya betul iya kan dan dimanapun seorang di ruang publik kemudian tentang pendidikan keagamaan justru pesantren diperkuat tidak hanya sebagai agen pendidikan tapi juga menjadi salah satu katalisator ekonomi dengan bank wakaf mikro jadi sebenarnya gampang sekali kita mengecek lihat pada fakta kebijakan yang ada jadi penegasan saja jadi tadi rekam jejak apa namanya dari tokoh historis yang tuan guru sebut tadi ini sangat mudah untuk kita lihat mana diantara ini yang betul-betul relevan dengan isu dengan hoax yang tadi disampaikan nah masyarakat memang kadang-kadang agak susah untuk diyakinkan seperti itu nah meyakinkan masyarakat yang susah ini bagaimana apa apa yang harus dilakukan oleh para tokoh menurut saya yaitu dengan terus-menerus menyampaikan pentingnya untuk selalu mengklarifikasi klarifikasi berita yang beredar mengecek bertabayun kalau tidak punya pengetahuan tentang itu ya sudah diam saja kan toh tidak ada artinya juga kita menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu kebenarannya jangan-jangan justru mudarat jadi pemirsa cukup jelas kalau kita tidak punya pengetahuan itu maka diam itu jauh lebih baik terima kasih Tuhan Guru atas perbincangan yang sangat hangat dan menarik ini tapi sayang waktu kita terbatas tapi kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan Tuhan Guru dengan mudah-mudahan dengan perbincangan yang sudah bergeser ya kita bangsa yang sudah menjelang satu abad karena kita punya sejarah panjang masa lampau kita punya masa yang depan yang juga ada bonus demografi yang harus kita tata bersama betul dan itu adalah spirit dengan tetap menjaga spirit religisitas kita sebagai bangsa yang benar-benar religius kira-kira begitu pesannya jadi terima kasih Tuhan Guru sama-sama Bang War makasih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam Pemirsa jangan lupa untuk like and subscribe Medcom ID di Facebook dan juga di Youtube dan pembicaraan ini kita sudahi sampai jumpa pekat depan dengan tokoh yang berbeda dan dengan tema yang berbeda pula saya Abdul Kohar mohon pamit selamat menikmati